Anak-anak yang terkasih Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30 Sekali peristiwa bersabdalah Yesus Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Ikutlah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Anak-anak yang terkasih Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang kita renungkan Dan mungkin menjadi tuntunan bagi kita dalam menjalani hari-hari kita Yang pertama Anak-anak yang terkasih tentu saja Sering membaca peribahasa-peribahasa dan pantun-pantun Misalnya Berakit-rakit kehulu Berendah-renang ketepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Bacaan yang kita dengarkan tadi Berbicara tentang bagaimana seseorang Dapat mengalami penderitaan atau beban berat Maka dalam bacaan tadi Yesus mengajak kita Untuk datang kepadanya Dengan demikian Apa yang kita alami Beban berat yang kita alami Dapat menemukan solusinya Yang kedua Tidak ada kesuksesan tanpa penderitaan Anak-anak yang terkasih Tentu saja ketika ulangan Anak-anak terkasih Belajar dengan sungguh-sungguh Untuk mendapatkan nilai yang memuaskan Dan hasilnya tidak akan mengkhianati Tentu saja hasilnya akan baik Karena belajar dengan sungguh-sungguh Dan juga melakukan segala sesuatu Dengan kesungguhan Maka marilah pada hari ini